Halo teman lagi dengan saya Man Prabuana kali ini saya mau sharing mengenai cara latihan fill-in fill-in itu apa sih? sebenarnya di drum itu kalau kita main belajar drum kita cuman melatih dua hal sih yang sering kali kita mainkan itu dua yang pertama adalah ketukan, ketukan itu kayak gini atau bisa kita mainkan di right cymbal itu yang namanya ketukan, nah kalau teman-teman memang masih nol banget coba beli aja e-book drum yang saya buat berdasarkan pengalaman saya mengajar selama 15 tahun untuk detail berapa biayanya dan gimana cara memesannya silahkan teman-teman baca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini atau kalau teman-teman ada di Jakarta dan mau les drum langsung dengan saya silahkan aja saya membuka kursus drum di rumah saya di Jakarta detailnya silahkan baca di kotak deskripsi atau kalau teman-teman berada di luar Jakarta misalnya di Palembang, di Sumatera, di Papua, di Amerika, di Jepang atau dimanapun asal ada koneksi internet kita bisa belajar bareng teman-teman bisa ikutan gabung aja di grup khusus Facebook yang saya buat grup khusus detail mengenai gimana cara ikutan di grup khusus saya di Facebook silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini oke kita balik lagi ke materi materi kita kali ini adalah untuk drummer pemula jadi buat teman-teman yang ngerasa udah gue udah master nih, gue udah keren nih, gue udah intermediate nih minimal kayaknya salah kalau nontonin video ini gitu jadi saya tunjukkan untuk teman-teman yang masih baru banget bermain drum nah kalau kita baru banget bermain drum biasanya kita hadapin cuma dua ketukan ketukannya itu biasanya untuk mengatasi hal-hal yang tangan sering ikut kaki misalnya main ketukan seperti ini tapi teman-teman malah memainkannya jadi gini malah jadi kayak gitu gitu, high hatnya ngikut kaki kalau teman-teman perlu latihan kayak koordinasi macem-macem koordinasi nanti teman-teman akan bisa main antar tangan dan kakinya udah gak ada masalah lagi biasanya seperti itu koordinasi yang kita latihan latihan-latihannya banyak ada di ebook saya jadi teman-teman silahkan beli aja untuk detailnya atau beli aja buku ini saya belinya di Amazon jangan beli di saya karena saya gak jualan ini di Amazon cari aja buku satu juta gram grup di Gramedia atau di toko buku di Indonesia gak ada yang jual jadi teman-teman kalau belinya di Amazon ada 40 ketukan yang saya sertakan jadi beli aja yang ini ebook saya disini ada kok terus kemudian nanti kita akan berurusan dengan yang namanya fill in fill in itu kalau saya mainkan sederhana misalnya saya memang ketukan gitu karena kita kalau di lagu kita gak mungkin cuma mainin ketukan doang yang biasanya ada yang kayak gini simple banget fill innya atau fill in yang lain misalnya kayak gitu nah untuk teman-teman pertama melatih fill in yang seperti itu awalnya adalah coba latihan ketukan-ketukan dulu yang ada disini saya akan mengambil contoh satu ketukan yang simple ya dua sama tiga tapi kita akan mainkan seperti ini ketukannya tapi saya akan mainkan di right cymbal ditambah hi hat saya ini buat jagain tempo sehingga nanti kita akan tahu dimana kita akan mulai fill in gitu kita akan mulai dengan fill in yang simple dulu aja ya ketukan yang simple dan fill in yang simple saya akan menghitung empat karena biasanya lagu-lagu yang ada, lagu-lagu populer itu biasanya 4 per 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 jadi hi hat saya, saya akan menghitung hi hat tu waga pa nah kita akan belajar 1 bar ketukan satu bar fill in Yang dinamakan dengan satu bar itu adalah Saya menghitung satu sampai empat Disebutnya satu bar Jadi Jadi yang tadi barusan saya mainkan adalah dua bar Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Nah sekarang kita akan fill in satu bar Ketukan satu bar Kalau fill in satu bar Nah sekarang kita akan Fill in nya mau pakai apa ya Fill in nya pakai note 116 yuk Yang sederhana aja Note 116 itu dalam satu metronom Satu kali tuknya metronom Kita akan mainkan empat Jadi seperti ini Supaya lebih mudah Satunya dipukul lebih keras Jadi enggak Kalau kayak gini kan sama semua ya Dua-duanya keras Coba dipukul yang satu lebih keras feel-in nya seperti itu kita akan mainkan dulu di snare drum terus ketukannya yang tadi kita pilih ketukan 2 sama 3 jadi saya akan coba hitung juga jadi teman-teman akan bisa melihat tu wa ga pa tu wa ga pa dimana saya memainkan ketukan kemudian saya mainkan feel-in feel-in yang tadi ya Gampangan ya Yuk sekarang kita pindah-pindahin Di antara snare ke tom-tom Gitu ya Kalau teman-teman ada yang menilai Cara ngajar saya cepat Di sini memang saya gak terlalu Dilambatin Kalau teman-teman mau lambat Flash drum sama saya Saya lebih lambat di flash drum Atau di e-book Saya jauh lebih lambat Jadi teman-teman jauh lebih mengerti Kalau teman-teman mau beli Kita akan pindah-pindahkan Ke snare drum tom-tom Jadi tua agapa tua Jadi kita gak mainin di sini aja Kita akan pindahkan ke situ Jadinya seperti ini Bisa seperti itu Atau bisa satunya aja yang kita pindah-pindahin Yang lainnya tetap di snare Nah yang teman-teman perlu perhatikan adalah Hayat saya selalu ada jalan terus Usahakan bisa dulu mainkan gini Karena nanti dia yang akan jadi Kayak temponya gitu Ketika saya pindah-pindahin yang lain Itu kayak gitu tadi teman-teman perhatikan Hayat saya tetap jalan terus Jadi kuasain dulu Dengan baik sebelum teman-teman Masuk ke yang lain Nah kemudian Tadi yang note 116 tadi Kita bisa pukul aksennya Di beda-beda Tadi kan aksennya cuma di satu Waga patu Waga patu Waga patu Sekarang kita pindah-pindahin Jadi seperti itu Imain-mainin aja Terima kasih Nah kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman Mulai dilatih Dengan Rajin gitu Jangan cuma ditontonin doang Karena kalau cuma ditontonin doang Teman-teman gak akan Bisa maju Gak ada perkembangannya Teman-teman harus Luangkan waktu Untuk latihan Dan latihan Dan latihan Dan latihan Dan latihan Karena cuma Itu aja satu-satunya Cara untuk teman-teman Bisa memainkan Bisa bagus permainan Dan yang hanya dengan latihan 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 Dan latihan Kalau begitu sampai ketemu lagi Di sharing saya yang berikutnya Beli book saya Dan sampai ketemu lagi Salam ramai Terima kasih Terima kasih Terima kasih